Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klausukacita Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa Mari berdoa Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Rok Kudus Karena waktu yang baik ini yang kau perkenankan bagi kami Pemirsa Klausukacita untuk mendengarkan sabda Tuhan lewat channel Klausukacita Biarlah Rok Kudus pimpin kami, baik hamba Untuk menabur firmanmu, bahkan pemirsa dalam kesedihan mereka untuk mendengarkan sabdamu Dalam nama Yesus kami memohon, amin Pemirsa bagian Alkitab yang akan menjadi bahan perenungan kita di kesempatan ini Terdapat dalam surat Paul Sepeda Jemaat di Roma Roma Pasal 5 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18 Roma Pasal 5 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18 Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selamanya Pemirsa dari bagian Alkitab Roma Pasal 5 ayat 17 sampai 18 Kita dituntun dengan tema Kita hidup karena kasih karunia Allah Bersyukurlah Kita hidup karena kasih karunia Allah Bersyukurlah Pemirsa, dosa adalah tindakan manusia secara perorangan ataupun secara bersama-sama Yang menyimpang dari kehendak dan hukum Allah Atau dengan kata lain, dosa adalah ketidaktaatan pada hukum atau perintah Tuhan Dan dosa mula-mula terjadi di Taman Eden oleh Adam Manusia pertama, bapak dari semua manusia Oleh karena ketidaktaatan Adam terhadap perintah Tuhan Maka Adam jatuh ke dalam dosa Dosa mula-mula melahirkan dosa baru Dan begitu terus menerus Dan Tuhan tidak membiarkan manusia ada dalam penghukuman Dan dikuasai oleh maut itu Sehingga Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia Dari hukuman dosa itu yaitu kuasa maut Dengan cara mengutus anaknya, Yesus Kristus Datang ke dunia agar dapat menyelamatkan manusia Melalui pengorbanannya Yang mengalami kesengsaraan Mengalami kematian, dikuburkan, lalu bangkit Pemirsa kebangkitan Yesus Kristus Sesungguhnya memberi kemenangan Memberi kebebasan bagi manusia dari hukuman itu Itu sebabnya Rasul Paulus menjelaskan dan menegaskan kebenaran ini Kepada jemaat di Roma lewat ajarannya Secara khusus pada bacaan kita saat ini Pasal 5 ayat 17 dan 18 Bahwa kejatuhan Adam ke dalam dosa Menyebabkan semua keturunannya Mengalami dosa Bahkan melakukan dosa itu Dan tidak heran Bahwa akibat dari dosa itu Adalah penghukuman Yaitu tersiklah sengsara Dan maut menjemput Dalam kematian Tetapi oleh karena kasih karunia Allah Yang begitu berlimpah-limpah Dalam anugerah kebenaran Telah memberi kehidupan Dan berkuasa atas segala sesuatu Yaitu Yesus Kristus itu sendiri Oleh dia Maka semua orang beroleh hidup Dalam pembenaran Dan tadi kita punya tema mengatakan bahwa Kita hidup karena kasih karunia Allah Bersyukurlah Tema ini mengingatkan kita Tapi juga mengajak kita semua Bahwa kita boleh hidup Menghirup udara Kita boleh beraktifitas Melakukan ini dan itu Semua itu Karena kasih karunia Allah Karena anugerah Allah Dan itu diberikan cuma-cuma Walaupun kita harus mengikuti Aturan atau hukum yang ada Berlaku dalam tetangan kehidupan kita Sekalipun kasih karunia itu diberikan Secara cuma-cuma Tetapi secara tidak langsung Kita harus hidup Mengikuti hukum atau aturan Yang ada di keluarga kita Di masyarakat Di jemaat di mana kita Ada bahkan di negara ini Tetapi nafas hidup yang adalah Pemberian Allah secara cuma-cuma itu Yang berdiam dalam tubuh jasmani kita Kita mari mensyukuri itu Bersyukur Untuk anugerah Kasih karunia yang Allah berikan Secara khusus nafas hidup Yang Tuhan masih berikan Oleh sebab itu Pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu Pemirsa sekalian Apa yang dapat kita balas Berikan Untuk menghormati Anugerah Allah itu Tentunya adalah dengan bersyukur Bahwa dengan bersyukur Tanda bahwa kita menghormati Tuhan Menghormati Allah Dan mengakui bahwa Ia adalah Tuhan yang berkuasa Oleh sebab itu Mari saya dan Bapak Ibu Pemirsa sekalian Kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan Atas kasih karunia Allah Yang diberikan kepada kita Cuma-cuma itu Harus kita tunjukkan dengan Hidup dalam ketaatan Atau dalam kebenaran Akan firman Tuhan Laat terhadap hukum Atau perintah-perintah Tuhan Mengasihi Allah Dan mengasihi Sesama manusia Tuhan memberkati kita dengan firman Amin Mari berdoa Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Rok Kudus Kesempatan yang baik ini Kami boleh mendengarkan firman Tuhan Ajar kami untuk selalu Bersyukur atas segala kehidupan Yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami secara pribadi Dalam kehidupan keluarga Bermasyarakat Dimanapun kami ada Biarlah Tuhan Engkau memetraikan firmanmu dalam hati dan kehidupan kami Supaya ketika kami Menghargai anugerah itu Menghargai kasih karunia Allah itu Kami hidup dalam ketaatan Seperti yang engkau mau lewat firman Ajar kami untuk selalu patuh Taat Kepada perintah dan hukumu Yaitu mengasihi engkau ya Bapak Ya Yesus ya Rok Kudus Dan mengasihi sesama kami Meteraikanlah firmanmu dalam hati dan kehidupan kami Supaya kami tidak hanya sebagai pendengar Tapi kami mau menjadi pelaku daripada firman Berkati pemirsa klavosuka cita Dimana saja mereka berada Dalam seluruh keberadaan hidup mereka Apapun itu ya Tuhan Biarlah engkau hadir Memberi kekuatan Memberi kesanggupan Memberi kesehatan Memberi jalan keluar Memberi umur panjang bagi mereka Untuk mereka tetap ada dalam sukacita di dalam Tuhan Tapi juga memulihakan engkau Dalam setiap keberadaan hidup mereka Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Rok Kudus Terpuji puji namamu Dari dulu kini hingga selamanya Amin Shalom Tuhan memberkati kita Sampai jumpa di video selanjutnya